Sari-sari baru minum bir Minum bir di Roots mah halal Lebih halal dari sabu Dan thank you banget untuk cewek-cewek yang berkerudung disini Tapi lu asik banget Kita ketemu di neraka Fuck Habib Rizik Sari-sari baru minum bir Oke kawan Itulah tadi videonya singkat ya Si mahluk ini ya Sebenarnya mahluk Sabar kawan Kita baca-baca sedikit beritanya lah Ini inilah Yang membuat beribut terus negara ini Kalau begini orang ini Sabar kawan Ya selamat datang semuanya Yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap Ini kawan Ini viral komika ya MC Dhani Yang dimana disitu menghina imam besar Habib Rizik Sihab Nah disini kita gaungkan tangkap MC Dhani Viral di media sosial Komika MC Dhani diduga Eh bukan lagi di dunia ini Menghina imam besar Habib Rizik Sihab Dalam sebuah cuplikan video yang barusan saya tadi perlihatkan kawan Disitu dimana terlihat MC Dhani tengah membawakan sebuah acara Diselingi alunan musik dari DJ seorang wanita Minum bir ros Diros mahalal Jadi dia bilang Minum bir diros mahalal Diros berarti dia ini Lebih halal dari sabu katanya Baik Kelakarnya dalam sebuah video Yang dilihat Minggu 17 Oktober 2021 Hari ini kawan Maka muncullah tagar Tangkap MC Dhani Pum menggema di twitter MC Dhani yang bernama asli Dhani Jayawardana Itu juga menghina imam besar Habib Rizik Sihab Dibilang fak Habib Rizik Katanya Yang diselingi tawa Sementara itu Kuasa hukum imam besar Habib Rizik Sihab Asis Januar menolak Mengementari video tersebut Gak level kita nanggepen Sampai begituan Ucapnya kepada era.id Sementara itu Manajemen MLI Belum bersedia memberikan informasi Soal video tersebut Diduga MC Dhani Sudah mengisi acara Sebuah komunitas komika di Bandung Pada Maret tahun 2020 lalu MC Dhani diketahui Pernah ditangkap polisi Atas kasus narkoba jenis sabu Pada tahun 2019 lalu Beberat ini video yang Diduga ini acaranya Pada bulan Maret Tahun 2020 lalu Dan sekarang jadi viral Ini video kawan Beeh Ini berarti video lawas Video lawas ya Baru muncul Ini video Tapi apapun itu ceritanya Biar tidak terjadi Kedepan Eh kawan Marilah kawan Jangan kita suka menghina Ya ulama Menghina toko Menghina orang ya Ya ini Ini video lama Ya ini Saya lihat beritanya Ini bulan Maret 2020 Tapi karena viral Kemana-mana Maka coba Cedani ini Mungkin tidak sadar ini Di bulan Maret Tahun 2020 ya Ini videonya Bulan Maret 2020 Kalau aku baca Beritanya di Repelita Jadi bukan video baru Tapi apapun itu Karena ini viral Ya mudah-mudahan Ini tidak terulang Yang begini-begini Lagilah Capek lah kita ini Kawan Capek Kalau terus Setiap hari Kita ribut terus Karena Karena penghinaan Kepada Tokoh agama Kepada suku Kepada agama Sudah berhenti lah Karena ini semua Bibit-bibit Perpecahan Ya Kalian-kalian yang Tidak suka dengan Imam besar Habib Rezik Sihab Lebih baik Diam kawan Karena kalau kalian Bersuara Dan itu Seakan-akan tantangan Eh pasti Kalian akan dapat Tantangan itu Pasti Hanya nunggu Entah tantangan itu Dalam bentuk apa Akan ada tantangan Entah kalian itu Ditangkap oleh Polisi ke Entah itu kalian Ditantang oleh Siapa Pasti akan berbalik lagi Ya Jadi tolonglah Saudara-saudaraku Yang begini-begini Tolonglah Ya Jangan lagi Ada lagi yang Begini-begini kawan Ini tidak baik Ini ya Tidak baik Ini merusak Jadi merusak Persaudaraan Merusak persatuan Nah ini tidak baik Ya Kepada Anu ya Mishideni Jangan lagi Begitu-begitu Apalagi dalam Kondisi mabuk Memang rata-rata Kuliat ini Orang-orang yang Suka mabuk Tidak senang Habib Tidak senang Dengan Habib Berjik Sihab Karena apa Habib Berjik Sihab Sudah mengelorakan Revolusi Akhlak Yaitu Jangan mabuk Nah itu Itu kan Hanya Ungkapan Habib Berjik Kita Dengarkan Ya itulah Fungsi ulama Apalagi Boleh keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tentunya Mengingatkan Yang baik Ya Mudah-mudahan Tidak ada lagi Kejadian-kejadian Begini ke depan Ya Ini karena viral Dan kemana-mana Mungkin ada yang belum tahu Bahwa ini Diperkirakan Video ini Ya ini Video ini Diperkirakan Di saat MC Dhani Sudah mengisi Acara sebuah Komunitas Komika Di Bandung Pada bulan Maret Tahun 2020 Lalu Nah ini MC Dhani Juga pernah Ditangkap Polisi Karena kasus Narkoba Jenis sabu Pada tahun 2019 Lalu Nah ini Rata-rata Yang tidak senang Dengan Habib Berjik Sihab Ini yang Yang begini Yang narkoba Ya yang kehidupan Mabuk-mabuk Yang kayak gitu-gitu Yang tidak sedang Habib Berjik Sihab Karena Habib Berjik Sihab Selalu Mengingatkan Tentang Ya Amar maaf Naimungkar Ya Tentang Supaya kita ini Tidak Masuk ke dalam Dunia-dunia Yang melanggar Ajaran agama Kan baik Habib Berjik Sihab Ini Jadi kalau kalian Masih ada Yang membencinya Apa Ya saya Jadi tanda-tanya Nah kalau kita Diingatkan Baik-baik Terimalah Ya mudah-mudahan Suatu saat Ada masanya Mungkin tobat Berhenti Dan sebagainya Ya sekali lagi Kepada saudara-saudaraku Hikmah Ambil Hikmah Dari kejadian Seperti ditolong Ya Kepada siapapun Kita Jangan lagi ada Menghujat Menghina Mencaci Memaki Merendahkan Meremehkan Karena itu Semua akan Berpulang Kepada kita Intinya Apa yang Kita tanam Itu yang Kita panen Apa yang Kita tanam Itu yang Kita tuai Apa yang Kita ucapan Semua akan Berbalik kita Ke semua Kalau kita Berbicara baik Maka kita Akan dapat Kebaikan Kalau kita Menyampaikan Sesuatu yang jelek Maka pasti Kejelekan juga Itu akan datang Hanya menunggu Kapan Hanya waktu Semua itu Yang akan menjawab Kawan Jadi itu kawan Tolong bantu Bagikan video ini Agar pesan-pesan Saya ini Bisa sampai Kepada saudara-saudaraku Pesan saya Paling begitu-begitu Jangan menghina Terlebih Ini ulama kita Kawan Berhenti Menghina Siapapun Tidak ada gunanya Memangnya apa Kalian tidak dirugikan Kalian hanya Diingatkan Tolonglah Diingatkan Kalian Supaya Hidupnya Tidak Terlalu jahat Dari ajaran agama Kan diingatkan Begitu kawan ya Silahkan kawan ya Bagikan video ini Tetap semangat Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh